Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar jadi di video hari ini aku mau share beberapa tips kenapa misalkan komisi shopping gak cair atau kenapa komisi shopping gak ada gitu di akun kalian aku bakalan bahas beberapa poin yang memang pernah ada di akun shopping aku jadi kenapa beberapa orderan gak masuk atau misalkan beberapa komisi tidak dicairkan nah buat kalian yang pengen tau boleh langsung simak video berikut ini ini penting banget sih buat pemula yang banyak banget yang komen kenapa sih kok komisi gak masuk udah 2 minggu kenapa pembayarannya gak cair misalkan yang pertama aku mau bahas dulu yang paling basic banget yang paling penting banget kadang ada beberapa yang gak ngeh gitu ya masalah hal ini yang pertama itu di masalah verifikasi pembayaran nah ini tuh jatuhnya disini jadi di pengaturan pembayaran kalau buat kalian yang belum verifikasi nomor rekening biasanya ada keterangannya silahkan lakukan verifikasi dan kadang untuk verifikasi itu kalau misalkan data kalian tidak cocok biasanya tuh batal atau gak jadi terverifikasi gitu pembayarannya biasanya lewat email jadi dari mulai tipe akun kemudian nama, nomor handphone, email email pastiin aktif karena notifnya itu masuknya ke email misalkan kamu diterima di pembayarannya atau misalkan gak diterima untuk pembayaran itu ada notifnya jadi pastiin emailnya aktif kemudian yang poin penting banget informasi bank informasi bank kalau misalkan nama pemilik rekening berbeda dengan bukti kepemilikan rekening biasanya di cancel alias gak terverifikasi gitu untuk pengaturan pembayaran terus misalkan kalau misalkan pakai mbanking bisa gak sih aku udah dua kali pakai mbanking dan gak tahu kenapa itu tuh gak bisa tapi ada juga yang info bahwa pakai mbanking bisa kalian bisa cobain cuman kalau aku aku dua kali verifikasi pakai mbanking tidak bisa udah screenshot dari mbankingnya kemudian screenshot nomor rekening tetap tidak terverifikasi makanya aku pakai buku tabungan jadi buat yang belum punya buku tabungan kalau misalkan nih pakai mbanking tidak terverifikasi boleh pakai nomor rekening orang tua kalian atau misalkan saudara gitu ya pokoknya yang penting nama pemilik sama bukti kepemilikannya sama tapi misalnya nama penggunanya beda itu gak masalah yang penting yang sama itu nama pemilik rekening kemudian nomor rekening dan bukti kepemilikan ya seperti itu Kak kalau ada gak ada NPWP bisa gak? bisa tenang aja yang aku punya juga gak ada NPWP karena kebetulan NPWP aku ada salah nomor jadi harus direvisi jadi aku gak pakai yang namanya NPWP tapi masih bisa cuman potongan untuk pajaknya aja yang berbeda ya seperti itu untuk pengaturan pembayaran ini poin penting banget jadi kalaupun misalkan kalian nge-share produk Shopee affiliate tapi tidak masuk berarti salah satunya itu di pengaturan pembayaran ya jadi di pengaturan pembayarannya silahkan di cek masing-masing oke next lagi yang kedua sering order fiktif maksudnya sering order fiktif gimana? misal kamu sering order lewat tautan yang kamu share kamu misalnya share dari WA pertama ke WA kedua kemudian yang CO kamu juga terus misal terdeteksi dengan alamat yang sama dengan server yang sama atau dengan misalkan nomor telepon yang sama misalkan itu bisa masuk ke order fiktif dan itu tuh bisa terbatalkan secara otomatis misal udah masuk pesanan tetep aja kalau misalkan ada sesuatu nih yang aneh-aneh atau misalkan ada yang tidak valid gitu ya itu nanti bakalan masuk ke pesanan yang tidak valid disini nah disini akan ada pesanan yang dibatalkan otomatis sebenarnya pesanannya gak dibatalkan tapi komisinya itu loh yang dibatalkan misalnya kamu terdeteksi bahwa kamu tuh melakukan pengorderan fiktif seperti itu jadi kamu misalnya CO lewat link kamu sendiri itu bisa salah satunya yang kedua misalnya kamu nge-share link yang kamu salin ke HP yang satunya terus terdeteksi satu server itu juga tidak bisa biasanya masuk ke pesanan tidak valid jadi kamu kalau misalnya mau crosscheck kok aku udah CO nih tapi di pesanan gak ada kamu cek aja di pesanan yang tidak valid kalau pesanannya terbatalkan nih berarti kamu gak bakalan dapet komisi jadi gak bakalan ada pencairan sama sekali oke seperti itu biasanya sih sering banget sih banyak peraturan dari Shopee tuh kadang satu server aja langsung dibatalkan terus kadang kalau misalkan kita nge-share nya personal lewat WA kadang juga terbatalkan mungkin sistem sistemnya seperti itu kali ya karena aku pernah gitu dan memang itu secara otomatis next yang ketiga salah salin tautan kok bisa sih salah salin tautan kadang ada beberapa orang misalnya yang salah salin tautan itu bisa jadi apalagi misalnya pemula ya cara salin tautan kalian klik yang ini terus nih disini ada salin tautan jadi bukan salin info ya kadang ada yang salin info kadang ada yang salah juga misalnya nge-share langsung di tokonya misalkan nah itu kalau bisa sesuaikan aja salin tautan misalnya mau salin disini misalnya share nih salin tautannya ini untuk salin toko itu biasanya untuk validasinya aku belum terlalu dapet ya karena aku gak pernah salin tautan lewat toko tapi banyak yang nanya juga salin toko tuh boleh gak sih kalian boleh crosschecknya di ketika share link komisinya masuk gak aku pernah salin tautan dari toko tapi komisinya tidak masuk entah itu memang peraturannya belum ada atau gimana tapi aku pernah salin tautan lewat toko tapi dulu banget dan itu gak masuk sama sekali untuk komisinya jadi kalian bisa salin tautan kayak tadi yang aku contohin ya salin tautannya yang biasa aja kayak gini nih salin tautan ya komisi keliatan juga kok kayak gitu nah jadi itu adalah salin tautan dan poin penting banget kalau misalkan kendala kamu di pencairan komisi gak masuk atau misalkan komisinya tidak cair kamu cek poin 3 yang tadi ya apa yang kamu lakuin kesalahan apa yang kalian lakukan seperti itu terus kak misalkan ada juga yang nanya aku udah ada yang order nih tapi gak masuk misalkan di pesanan biasanya kalau yang validasi bukan validasi ya biasanya kalau yang ordernya COD kadang tuh gak langsung masuk ke pesanan jadi kalian tunggu aja kalian tunggu beberapa hari nanti kalau misalkan pesanannya udah sampai di customer itu bisa secara otomatis masuk ke komisi jadi sabar tunggu dulu ya kalau yang tidak yang 3 tadi misalkan gak gak pernah kamu lakuin ya berarti kamu lihat aja pesanannya COD atau apa nah itu memang range waktunya juga lumayan lama oke guys jadi itu video dari aku untuk hari ini semoga membantu ya buat teman-teman yang nanya kenapa komisi shoppingnya tidak cair dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video kemudian selamat menikmati